Ya Rasulullah, saya orang yang biasa melaut, pakai perahu dan bawa air hanya sedikit. Air apa? Tentu saja bukan air laut kan? Air yang bisa diminum. Artinya, sejak dulu air laut bukan untuk diminum, tapi harus diolah dulu untuk menjadi air tawar. Di Quran surat apa? Saya lupa itu. Tidak ada di dunia ini air yang tidak asin, tidak ada. Tidak ada yang tidak asin. Tapi bagaimana air yang asin itu lalu menjadi air tawar dan kamu minum? Jadi, segelas air tawar yang kita minum itu prosesnya sangat hebat sekali. Pala Tashkuru, dengan hanya satu gelas air tawar yang kamu minum, Kalau kamu mengerti, mana mungkin kamu tidak, kamu tidak akan bersyukur kepada aku. Surat na'udah. Surat Di ayat akhir itu, kalau kamu mengerti, bagaimana segelas air tawar yang dapat kamu minum, mana mungkin kamu tidak bersyukur kepada aku. Itu prosesnya hebat. Jadi, almator itu. Jadi, waktu kita mau minum air bening, Tanya setelah, di mana mana air ini air ini gelas? Itu di mana? Dia akan menjawab, Bulan kemarin, saya Melidikan Cina di sana. Bulan depannya, saya datang ke Birman. Enam bulan yang lalu, Saya mengalir di daerah Mesir. Begitu dia ngomong. Dan sekarang, sampai di hadapan Anda, pada gelas ini. Bulan depan, saya akan menghanyutkan sekian ratus rumah. Ngomong, si Cahit. Itu, ya. Itu, ke dinakuran disebutnya, Al-Muzniq. Nuki Nubi'it. Sahabat itu, bertanya, Ya Rasulullah, Kalau saya berwudu dengan air itu, Tidak ada untuk minum. Tapi kalau saya Simpan, Saya sediakan untuk minum, Saya tidak bisa wudu. Artinya, bawa air yang sedikit. Perakunya pun kecil. Bolehkah saya berwudu dengan air laut? Waktu itu, Belum turun ayat tayamun. Bolehkah, A'na tawab, Doku bima'il bahri, Boleh gak, Saya berwudu dengan air laut? Nabi menjawab, Dengan bahasa kerosulan. Boleh, Bukan begitu. Eta malah jawaban Nabi, Bagaimana jawabannya? Wattahuru ma'uhu, Laut itu suci airnya, Al-hilu ma'etatuhu halal bangkainya. Jadi, Dengan pertanyaan sebegitu, Tapi jawabnya mencakut begitu banyak. Nabi tidak mengatakan, Air laut suci. Tapi Nabi mengatakan, Laut itu suci airnya. Nabi tidak mengatakan, Air laut itu suci. Tidak. Nabi mengatakan, Laut itu suci airnya. Jal-ma'etatuhu halal bangkainya. Jal-ma'etatuhu halal bangkainya. Orang itu bagus bajunya. Jadi yang bagus itu orangnya bajunya. Bajunya. Dengan hadis ini jelas, Laut itu daratan. Cuma berisi air. Dan ini merupakan gravitasi bumi. Selalu air mengambil tempat yang paling rendah. Karena, Al-Bahru. Al-Ahurang haji ya. Nah. Karena itu, Enam Buhari, Mencantumkan bab, Bab kata-kata Nabi, Buistu Bijawa Mi'il Kalim. Aku diutus, Membawa kata-kata yang ringkas. Nah. Untuk, Atau pencantuman bab ini, Imam Buhari, Menafsirkan hayat, Inna makana kawlal mu'minina. Ida du'u ilallahi wa rasulihi. Tiada lain perkataan mu'minin, Bila diajak kepada Allah dan Rasulnya. Liah kumabainahum. Buat menghukum diantara mereka, Yang ulu, Samikna wa'atokna, Melainkan mereka, Hanya berkata, Kami mendengar, Dan kami tahan. Wa'ula'ika humul muplihun, Dan mereka itulah, Orang-orang yang mendapat kejayaan. Terima kasih. Terima kasih.